Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Rabu 10 Januari 2024, Yeremia 41, Ayat 2 Maka bangkitlah Ismail bin Netanya dengan kesepuluh orang yang ada bersama-sama dia. Lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam bin Safan dengan pedang. Demikianlah Ismail membunuh dia yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Siapapun tidak ada yang tahu bila teman kita yang sikapnya baik pada kita tiba-tiba dapat menjadi musuh. Itulah yang terjadi pada Gedalia bin Ahikam. Di mata orang Yahudi, Gedalia bin Ahikam bin Safan adalah seorang pemimpin yang mempunyai jiwa terhormat sekaligus memberi pengaruh yang baik bagi orang-orang Yehuda. Pada zaman sekarang pun banyak anak-anak Tuhan memiliki sifat yang sama seperti Ismail bin Netanya setelah menjatuhkan seseorang, memfitnah, bahkan membunuh. Kemudian berkata kasian sambil menunjukkan kesedihan hanya untuk menutupi kebusukan hatinya. Sifat iri hati, ketamakan, sombong, dan tidak mau meredahkan diri telah banyak menutupi hati nurani manusia sehingga tidak sanggup untuk melihat terang yang nyata di dalam Kristus. Semuanya itu menyebabkan rumah tangga, gereja, masyarakat, bahkan bangsa menjadi porak-poranda dan hancur. Jangan sampai kita bersikap manis di depan orang, tetapi di belakangnya justru menjelek-jelekan. Kita harus menjadi terang bagi jiwa-jiwa sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui sikap dan perbuatan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teguran firman-Mu hari ini. Ajarkan dan mampukan kami untuk senantiasa menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kami melalui sikap hidup supaya namamu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.